Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot Serang, intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Masih membahas seputar Law of Traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual halang semesta. Dan untuk video Law of Traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya, kalian mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas, jika nemu uang tak terduga, ini kejutan positif buat. Menemukan uang secara tak terduga dan konsep sinkronisitas memang memiliki kaitan erat dengan pandangan spiritual dan filsafat tertentu, utama jika terkait dengan kepercayaan pada alam semesta dan hubungannya antara kejadian-kejadian kecil yang mungkin tanpa kebetulan. Berikut adalah penjelasan yang dapat menghubungkan penemuan uang tak terduga dengan sinkronisitas. Hukum tarik menarik Law of Traction. Konsep ini menyatakan bahwa pikiran dan perasaan positif kita memiliki kekuatan untuk menarik hal-hal positif dalam hidup, termasuk keberuntungan finansial. Penemuan uang secara tak terduga bisa dianggap sebagai hasil dari energi positif yang dipancarkan oleh seseorang. Ya, hidup seringkali penuh dengan kejutan. Dan salah satu kejutan yang paling menyenangkan adalah ketika uang tiba-tiba muncul dalam hidup kita tanpa diduga. Meskipun mungkin terdengar seperti keberuntungan semata, beberapa orang percaya bahwa ini bisa menjadi hasil dari penerapan hukum alam yang kuat yang dikenal sebagai Law of Traction atau hukum tarik menarik. Banyak orang telah melaporkan pengalaman positif setelah menerapkan Law of Traction dalam kehidupan keuangan mereka. Kisah-kisah tentang mendapatkan pekerjaan impian, kesempatan bisnis, atau uang tak terduga seringkali melibatkan praktik-praktik ini. Law of Traction menyatakan bahwa pikiran dan perasaan seseorang dapat mempengaruhi energi di sekitarnya dan pada gilirannya mempengaruhi kenyataan fisik. Menurut pandangan ini, jika seseorang fokus pada pikiran positif dan perasaan positif, energi positif akan ditarik ke dalam hidupnya, membawa keberuntungan dan kesuksesan termasuk dalam hal keuangan. Pikiran dan perasaan positif menghasilkan energi positif yang menarik hal-hal positif dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk menarik uang tak terduga, seseorang perlu fokus pada pikiran-pikiran yang positif terkait dengan keuangan dan keberlimpahan. Ini melibatkan menciptakan keyakinan bahwa keuangan yang baik dan uang tak terduga adalah bagian alami dari kehidupan kita. Salah satu caranya adalah melalui visualisasi dan afirmasi positif. Bayangkan secara ninci bagaimana hidup kita akan menjadi dengan keuangan yang berlimpah dan menggunakan afirmasi positif untuk menguatkan keyakinan diri dapat membantu menarik energi positif ke dalam hidup. Ini seperti menciptakan peta jalan menuju keberlimpahan finansial. Walaupun ada yang berpendapat bahwa hukum tarik menarik terjadinya adalah pasti dan mekanis, tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang ilmiah, tetap ada unsur keyakinan di sini. Membutuhkan ketekunan dan bila mana perlu, adanya kepercayaan yang kuat. Terkadang, hasil tidak langsung terlihat. Dan pada saat-saat tersebut, penting untuk tetap yakin dan terus bekerja menuju tujuan keuangan. Kepercayaan diri dan ketekunan akan meningkatkan energi positif dan memperkuat koneksi dengan keberlimpahan finansial. Sinkronisitas dan tanda-tanda. Teori sinkronisitas yang diperkenalkan oleh Carl Gustav Jung menyatakan bahwa kejadian-kejadian yang seharusnya tidak memiliki hubungan logis dapat memiliki makna bersama jika terjadi pada waktu yang bersamaan. Penemuan uang tak terubah dapat dianggap sebagai salah satu tanda atau simbol sinkronisitas yang menandakan bahwa seseorang berada di jalur yang benar atau mendapatkan dukungan dari alam semesta. Bagaimana hubungannya sinkronisitas dengan menemukan uang secara tak terduga? Dalam hal ini kita bisa membayangkan suatu skenario di mana seseorang mungkin mengalami keberuntungan atau kejadian tak terduga yang menuntun mereka kepada uang. Contohnya, seseorang mungkin mendapatkan pekerjaan baru atau peluang bisnis yang tidak terduga, terima hadiah atau warisan, atau mungkin mengalami kejadian kecil seperti menemukan uang tunai di jalan. Orang-orang yang cenderung melihat dunia dengan kacamata sinkronisitas mungkin percaya bahwa keberuntungan semacam itu adalah hasil dari alam semesta yang bekerja sama untuk memberikan peluang atau berkat yang dibutuhkan pada saat yang tepat. Beberapa orang mungkin merasa bahwa kejadian-kejadian ini memiliki makna khusus atau mengandung pesan yang relevan dengan perjalanan hidup mereka. Tapi penofsiran mengenai sinkronisitas memang bersifat sangat subyektif dan bervariasi antar individu. Beberapa orang mungkin melihatnya sebagai kejadian kebetulan belaka, sementara yang lain mungkin merasa ada kekuatan atau energi spiritual yang terlibat. Yang tertarik dengan konsep sinkronisitas dapat mendekatinya dari sisi spiritual dan filosofis terhadap hidup. Dan orang-orang dapat menemukan makna dalam kehidupan mereka melalui penofsiran pribadi terhadap peristiwa-peristiwa tak terduga tersebut. Keyakinan dan ekspetasi. Jika seseorang percaya bahwa kejadian tak terduga seperti menemukan uang adalah tanda bahwa mereka berada dalam alur yang benar, maka ekspetasi ini dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap kejadian tersebut. Keyakinan ini dapat memberikan rasa, makna, dan tujuan pada penemuan uang sehingga dianggap sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Keyakinan dan harapan atau ekspetasi dapat memainkan peran penting dalam pengalaman seseorang terkait keberuntungan finansial. Meskipun tidak ada jaminan bahwa hanya dengan keyakinan atau harapan saja akan secara langsung menghasilkan keberuntungan finansial, tetapi sikap mental dan persepsi seorang terhadap kehidupan dan peluang finansial dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil finansial. Beberapa orang meyakini bahwa keyakinan positif dan fokus pada hasil yang diinginkan dapat menarik energi positif dan peluang ke dalam kehidupan. Ini mungkin dapat menciptakan siklus positif yang menyumbang pada keberuntungan finansial. Keyakinan yang kuat dalam kemampuan diri sendiri dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas. Orang yang percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuan finansial cenderung lebih termotivasi untuk mengambil tindakan positif, menjemput peluang, dan menciptakan solusi kreatif. Keyakinan positif dapat membantu seorang melihat peluang di mana orang lain mungkin melihat risiko. Ketika seseorang yakin bahwa mereka dapat mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang, mereka mungkin lebih bersedia mengambil risiko yang dapat menghasilkan keuntungan finansial. Keyakinan diri dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain di dunia bisnis. Orang yang percaya diri cenderung lebih baik dalam membangun jaringan dan menjalin hubungan yang bermanfaat untuk karir dan keberuntungan finansial. Orang yang memiliki keyakinan positif terhadap keberuntungan finansial mereka mungkin lebih cenderung untuk mengelola uang dengan bijak, membuat keputusan investasi yang cerdas, dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi keuangan mereka. Hukum Ketidakpastian Dalam konteks filsafat kuantum, Hukum Ketidakpastian menyatakan bahwa dunia subatomik penuh dengan ketidakpastian dan kejutan. Beberapa orang mengaitkan konsep ini dengan kehidupan sehari-hari dan berpendapat bahwa kejadian-kejadian tak terduga termasuk penemuan uang merupakan cerminan dari ketidakpastian dalam realitas. Baiklah kembali, penting untuk diingat bahwa penafsiran terhadap kejadian seperti penemuan uang secara tak terduga sangatlah subjektif dan dapat bervariasi antara individu. Beberapa orang mungkin melihat sebagai tanda keberuntungan atau dukungan spiritual, sementara yang lain mungkin menganggapnya sebagai kebetulan semata. Yang mana yang lebih memperdayakan hidup Anda, silakan digunakan. Baiklah pemisah itu bagian ke 341 dari video Law of Traction Indonesia. Sampai disini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang berbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.